Pemirsa Bupati Timur Tengah Utara, Joandi David, pimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2021 di halaman Mapolres TTU. Selain gelar pasukan, TNI Polri juga akan membangun pos kepenanganan COVID-19 dan pos kelarangan mudik. Apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2021 ini berlangsung di halaman Mapolres Timur Tengah Utara dengan melibatkan TNI Polri, Satuan Polisi Pamung Peraja, Dinas Perhubungan, serta Organisasi Kemasyarakatan. Apel yang dipimpin Bupati Timur Tengah Utara, Joandi David, ditandai DKN Penyematan Pita kepada perwakilan dari TNI Polri dan Dinas Perhubungan Setempat. Untuk mendukung kelencaran Operasi Ketupat 2021, Polres TTU akan menerjunkan 220 personil gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Satuan Polisi Pamung Peraja, dan Dinas Perhubungan, serta Ormas. Selain itu, TNI Polri akan membangun tiga posko di wilayah kota Keva Menanu yang akan berfungsi sebagai posko penanganan COVID-19 dan posko untuk mempertegas larangan mudik. Jumlahnya kita melibatkan sekitar 100, T270-an anggota yang kita libatkan dari TNI dan Polri dan Satu Ketupat. Dalam waktu dekat ini nanti kita akan melakukan posko. Ada tiga posko yang kita lakukan di sini untuk masalah mudik dan sekaligus menangani masalah pandemi COVID-19. Untuk mendukung tugas kepolisian, tokoh agama juga sudah menghimbau kepada umat agar tidak melakukan mudik pada tahun ini. Himbauan ini disampaikan guna menekan lonjangan COVID-19 pasca Idul Fitri nanti. Terkait dengan pelaksanaan sholat Id, umat muslim di Timur Tengah Utara akan melakukannya di masjid masing-masing. Upaya ini untuk membantu pemerintah menekan penyebaran COVID-19.